Intro Media asing dan beberapa pabrikan MotoGP Mandalika memposting keindahan sirkuit Mandalika jelang perhelatan MotoGP Mandalika pengasbelan rampung sesuai jadwal MotoGP Mandalika siap digelar Beberapa hari jelang MotoGP Mandalika keindahan sirkuit Mandalika sudah viral di media sosial Akun Twitter media otomotif ternama Crash pada Jumat 11 Maret mengunggah sebuah video berdurasi 56 detik yang memperlihatkan pemandangan indah sirkuit Mandalika dari ketinggian Sirkuit Mandalika benar-benar cantik tulis pihak Crash Banyak netizen juga mengunggah foto-foto kondisi terkini sirkuit Mandalika jelang menggelar balapan MotoGP akhir pekan depan Tujian juga disampaikan oleh tim Premack Racing melalui akun Instagram resmi mereka Mereka mengunggah 6 foto garis kerb pada sirkuit dari dekat dengan nuansa merah putih Selain Premack, tim KTM juga mengaku tidak sabar menjalani balapan MotoGP di sirkuit Mandalika Tim asal Australia itu juga mengunggah sejumlah foto-foto sirkuit Mandalika dari hasil tes pramusim Pihak Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengelola sirkuit menyampaikan melalui akun Instagram resmi mereka bahwa proses pengesepalan ulang sudah selesai sesuai jadwal Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir langsung terjun melihat secara langsung kondisi sirkuit Jumat 11 Maret 2020 doang Erick didampingi Gubernur MTB Zulkif Limansyah masuk ke lintasan sirkuit untuk memeriksa kondisi asfal yang sepenuhnya sudah selesai diperbaiki sesuai target rampung pada 10 Maret Gubernur MTB Zulkif Limansyah mengatakan sirkuit Mandalika telah siap menggelar MotoGP Indonesia pekan depan Alhamdulillah perbaikan pengesepalan sudah selesai dan insya Allah siap untuk balapan MotoGP minggu depan Katanya Sebelumnya, sejumlah pembalap termasuk Dorna Sport meminta agar lintasan sirkuit diperbaiki Menanggapi permintaan tersebut, ITDC langsung melakukan perbaikan Tidak hanya perbaikan lintasan, sirkuit juga rutin dibersihkan untuk menghindari adanya material pasir dan debu di lintasan yang dapat mengganggu jalannya balapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!